Halo sahabat muda di Espora, saya percaya dimanapun kita berada, pasti kita ada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Glen Girl Meda, dan saya akan berbagi renungan di dalam Yohanes 10, ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Kalau teman-teman baca ini, pasti teman-teman nggak bakalan mau dekat-dekat dengan Iblis dong. Kenapa? Karena Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Bener kan? Pastinya teman-teman maunya dekat-dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidupnya di dalam kelimpahan. Seperti halnya kalau saya berpikir, wow, hidup dalam kelimpahan, kelimpahan materi, kelimpahan segala sesuatu yang baik, pastinya nih. Sehingga apa? Saya akan benar-benar cinta Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kalau kenyataannya berbeda? Karena begini teman-teman, kalau kita menganggap bahwa orientasi dari hidup yang berkelimpahan yang Tuhan Yesus bawa adalah sesuatu hal yang materi, maka kita akan salah untuk mengiringi Yesus. Karena begini, ketika kita baca firman Tuhan dengan baik dan benar, kata hidup di situ bukan berkata secara biologis atau secara bios. Tetapi kalau kita baca, kata hidup di situ menggunakan kata zoe. Kata zoe itu berarti sebuah hidup yang berkelimpahan di dalam kekudusan Allah, di dalam kelimpahan yang dimana kita memiliki citra Allah, yang dimana sebelum terkominasi oleh dosa, maka hidup itu adalah hidup yang dekat dengan hadirat Tuhan. Kenapa akhirnya Tuhan Yesus mengatakan ini kedua? Bukankah kita sudah hidup? Ya, kita hidup secara jasmani, tetapi secara roh, dimana ketika kita melihat di dalam sejarah kejatuhan manusia dan hawa, ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka mati. Tetapi tidak secara jasmani, tetapi dalam kehidupan rohani mereka, mereka mati. Nah, ketika Yesus datang untuk memberikan hidup, hidup yang berkualitas, hidup yang lebih tinggi daripada hidup yang dijanjikan oleh dunia ini, yang diberikan oleh dunia ini, maka yang paling penting untuk kita ketahui bahwa, untuk ikut Tuhan, hidup kita sudah lebih melampaui apa yang kita pikirkan. Kalau kita sudah terima hidup di dalam Kristus, maka apa yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan? Mungkin kita khawatirkan takut tentang hal-hal masa depan, ekonomi dan segala macam, tetapi percayalah. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, hidup baru kita sudah terima, hidup yang berkualitas sudah kita terima, tidak perlu kita ragukan segala sesuatu yang hanya mengikuti. Karena firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam perintah Tuhan, kasihnya Tuhan, maka apa yang kita kerjakan, pasti kualitasnya akan berbeda. Pasti kualitasnya akan berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena apa yang dikejar oleh dunia untuk mencari hidup, hidupannya sebatas, ya, 70-80 tahun. Tetapi yang kita dapatkan, yang kita hidupi, adalah kehidupan yang kekal bersama Kristus. Dan pengakuan sebagai anak adalah sesuatu hal yang lebih penting dari segala sesuatu yang ada dalam dunia. Kondis memberkati.